Dugaan terlibat kasus pencurian sepeda motor dan tabung gas LPZ, dua warga pekonsinar baru kecamatan Sukaharjo Kabupaten Pringseu berinisial BD dan MF ditangkap polisi. Kapolsek Sukaharjo Ibtu Poldak Pak Pahan mengatakan, kedua tersangka pencurian itu ditangkap polisi di dua lokasi berbeda pada Sabtu 12 Agustus 2023 lalu. Tersangka BD diringkul saat di Jalan Raya Pekon Sukaharjo I pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tersangka MF ditangkap di rumahnya setelah dua jam kemudian. Kedua tersangka ditangkap polisi atas dugaan terlibat kasus pencurian satu unit sepeda motor Yamaha VGR BE 5525UW dan satu buah tabung gas LPZ 3 kelukrak. Di rumah milik muslik warga Pekon Sukaharjo kecamatan Sukaharjo pada Minggu 9 Agustus 2023 sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan Kapolsek, polisi juga berhasil mendapatkan kembali sepeda motor dan tabung gas milik korban yang hilang belum sempat dijual oleh para pelaku. Untuk barang bukti lainnya, dari tangan tersangka obeng ini pergunakan saat melakukan aksi kriminal. Selain perkara ini ditambahkan Kapolsek, kedua tersangka juga diduga telah melakukan aksi pencurian di satu TKP lain yang juga berada di wilayah hukum Polsek Sukaharjo. Sementara ini baru dua TKP yang sudah terungkap, namun masih akan terus dikembangkan lagi. Akibat perbuatan tersangka, akan dicurat dengan pasal 363 QHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dan hasil pengembangan bahwa kedua pelaku ini juga telah melakukan juga pencurian kenteraan motor juga. Dan untuk barang bukti telah kita juga cita dari para pelaku. Terus untuk pelaku sendiri apakah pernah terjadi kasus sepeda? Kebetulan salah satu dari para pelaku yang berivisial F ini memang residipis. Residipis baru keluar dalam kurum waktu 6 bulan.